Selamat datang di Cari Spot, berikut adalah hasil lengkap babak 16 besar Dermak Open 2022 presented by Sektor hari Kamis 20 Oktober 2022, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dinyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot, terima kasih. Berikut adalah hasil lengkap Dermak Open 2022 babak 16 besar dibuka dari Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christy, berhasil pelaju babak perempat final setelah menyingkirkan Lee Choyu asal Hong Kong lewat pertarungan rubber game 17-21-21-9-21-19. Tunggal Putra Malaysia Le Zizia, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Kanta Suinenama dari Jepang lewat pertarungan dua set, 21-5-21-19. Tunggal Putra Singapura Love Can You, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Kidang Bisirat dari India lewat pertarungan dua set, 21-13-21-15. Pertarungan antar India Pranoy HS melawan Laksasen, dikenangkan oleh Laksasen lewat pertarungan dua set, 21-9-21-18. Tunggal terbaik dunia saat ini, Victor Axelsen, berhasil pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan rekan senengkaranya Ramus Genke lewat pertarungan dua set langsung, 21-15-21-19. Menteratu pertarungan antar China Taipei antara Wang Zui dan Choi Tinchen, dimenangkan oleh Choi Tinchen lewat pertarungan cover game, 13-21-21-17-21-10. Tunggal Putra Jepang Kodei Naroka berhasil melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Lu Guangzhou asal China lewat pertarungan dua set langsung, 21-11-21-18. Beralih ke Tunggal Putri, Tunggal Putri Thailand Ratanok Itnanon, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Zhang Jiman asal China lewat pertarungan dua set, 21-18-21-12. Tunggal Putri Tai Zhu Ying dari China Taipei menyingkirkan Aya Ohori dari Jepang lewat pertarungan dua set, 21-18-21-16. Tunggal Putri China Taipei, Pai Yuko, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Tunggal Putri asal Jepang Nozomi Okuhara lewat pertarungan dua set langsung, 21-11-21-19. Tunggal Putri Cantik asal Thailand, Phong Pawe, Chong Chu Wong, melaju babak perempat final setelah menyingkirkan Yvonne Lee asal Jerman lewat pertarungan dua set langsung, 21-11-21-4. Sementara itu, Tunggal Terbaik Kimia saat ini, Akane Yamaguchi berhasil melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Wang Zi asal China lewat pertarungan rubber game, 21-14-20-22-25-23. Tunggal Putri China, Chen Yufei, berhasil melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Michelle Lee asal Kanada lewat pertarungan dua set, 21-11-21-11. Bergeser ke Ganda Putra, Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Korea, Chol Suljo, Kim Wonho, lewat pertarungan dua set langsung, 21-17-21-17. Ganda Putra Indonesia lainnya, Muhammad Suibul Fikri, Bagas Maulana, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar setelah tersingkir dari Saktirat Rang Reddy Kraik Seti asal India, lewat pertarungan dua set, 21-14-21-16. Gede Dis, Muhammad Aksan, Indra Setiawan, arus takluk di babak 16 besar dari tangan Lu Chiang Yo, Yo Pohan, dari China Taipei, lewat pertarungan dua set, 21-19-21-17. Pasangan asal Malaysia, Aron Chia Sobuyik, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Lucas Corvee, Ronald Dabar, dari Prancis, lewat pertarungan dua set, 21-13-21-18. Ganda Putra Indonesia, Marcus Fernaly-Girion, Kevin Sardia Sukamulyo, melaju babak. Perempat final, setelah menyingkirkan Alexander Dan, Adam Hall, asal Skotlandia, lewat pertarungan dua set langsung, 21-14-21-9. Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, berhasil melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal tuan rumah, Daniel Lurgat, Matias Ciri, lewat pertarungan dua set langsung, 22-20-21-14. Beralih ke Ganda Putri, Ganda Putri terbaik dunia saat ini, Ceng Hiceng, Yayifan, asal Tina, menyingkirkan pasangan asal Malaysia, Tan Perli, Tina Muralitaran, lewat pertarungan Raber Game, 21-18-20-22-21-17. Ganda Putri Indonesia, Apriyani, Rahayu, Siti Pradia Silva, Ramadanti, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Du Yu dan Li Wenmi, yang terpaksa mundur pada posisi di set kedua, 61-61 karena mengalami cedera. Ganda Putri Lanya, Ganda Putri Cina, Zeng Zuzian, Zeng Yu, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Thailand, Benyapa, Aimsad, Metakar, Aimsad, lewat pertarungan dua set, 21-11-21-13. Ganda Putri Cantik, Asal Thailand, Jokopal, Kitirakul, Rawinda, Prajongjai, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal India, Tresha Joli, Gayatri, Gopi, Chan, Lela, lewat pertarungan dua set, 23-21-21-13. Ganda Putri Cantik, Asal Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Kanada, Rachel Karni, Rodrik, Zeng Zai, lewat pertarungan rubber game, 21-18, 17-21, 21-12. Ganda Putri Jepang, Yuko Fukushima, Sayata Hirotan, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Korea, Liu Lim, Shin Jong-chan, lewat pertarungan rubber game, 21-18, 17-21, 21-19. Beralih ke ganda campuran, ganda campuran Thailand, Supak Jombo, Subseira, Pai Sampran, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Skotlandia, Adam Hall, Julie McPherson, lewat pertarungan dua set, 21-14, 21-13. Ganda campuran asal Korea, Seo Sonjai, Jai Yu Jung, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal Hongkong, Li Chun-hei Regra, dan Eng Sheyao, lewat pertarungan dua set, 21-13, 21-5. Ganda campuran asal Jepang, Yuta Watanabe Arisa Hikeshino, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan asal India, Issan Batnagar, Tanisa Castro, lewat pertarungan dua set, 21-16, 21-10. Ganda campuran Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, pelaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Mark Lampus, Isabel Loho, asal Jerman, lewat pertarungan dua set, 21-18, 21-11. Kejutan di hari ini, dimana umpulan pertama dan terbaik dunia saat ini di Capol Poranakor, Sabsiri, Teratana Cahai, asal Thailand, harus tersingkir dari tangan Feng Yanse, Wang Dongbing, asal Cina, lewat pertarungan dua set langsung, 21-19, 23-21. Pertarungan antar Malaysia, Goh Soh Wat, Lai Seven Jemi, berhasil menyingkirkan rekan sekenenggaranya Tan Tian Meng, Lai Pe Jing, lewat pertarungan rubber game, 18-21, 24-22, 22-20. Itu terlalu ada hasil lengkap, Denmark Open, babak 16 besar. Siapa kajian kalian? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.